Lonjakan harga selalu terjadi sejak bulan Ramadan hingga hari raya Idul Fitri. Saat ini harga daging di pasar angso duo Kota Jambi dari semula Rp120.000 naik menjadi Rp130.000 per kilo. Langkah mengamankan pasokan, pemerintah Provinsi Jambi bekerjasama dengan pemerintah Kota Jambi menyiapkan setok 50 ekor dari APBD Provinsi dan 9 ekor dari Kota Jambi. Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, Dambiri, mengatakan untuk setok daging beku tersedia sebanyak 20 ton di Kota Jambi. Untuk memastikan daging beku tersebut layak dan aman untuk dikonsumsi, perlu diperhatikan label halalnya, label pemasukannya, serta tanggal kadar luar sal dari produk tersebut. Selain itu untuk mengantisipasi beredarnya daging oplosan di masyarakat. Dambiri, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, mengatakan pihaknya bersama tim pengendalian pangan terus turun ke lapangan dan melakukan monitor setiap hari, baik di pasar tradisional dan pasar modern yang ada di Kota Jambi. Dalam kondisi permintaan yang meningkat ini, kita telah setiap hari sudah kita buat tim dari Dinas Pertanian, kemudian juga dari Polda juga sudah ada tim YP, sudah ada tim itu, tim pengendalian pangan, tetap monitor, setiap hari, di tempat-tempat, di pasar tradisional. Mulai tradisional sampai yang kita buktikan hari ini di supermarket juga.